Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mulai bergabung dengan Alisa tanggal 15 Juni tahun 2020 Dan saya sudah hampir 2 bulan disini Saya belajar secara teori dan juga praktek Serta mempraktekannya sendiri di rumah Dan saya disini banyak mendapatkan IOMU Terutama tentang pertanian secara organik Dan saya juga melakukan pertanian secara organik Di pertanian di kampung saya sendiri Dan saya juga setelah pembelajaran disini Salah satu contohnya yaitu membuat MOA Dan saya juga mempraktekannya baik disini maupun di rumah Dan sudah melakukan pengaplikasian Selain di BOTC ini juga melakukan di kampung sendiri Di tanaman padi di kampung Dan saya waktu belajar disini Yaitu tentang kuatwa Dan ini adalah salah satu hasil dari IOMU yang saya pelajari dan saya praktekan di rumah Yaitu ini dengan Apa? Segini MOA Nasi Yang pertama itu Untuk bahannya sendiri adalah Nasi segar Yang dikepa-kepa Kurang lebih segera 40 jam Juga ada sersah bambu Atau daun bambu yang sudah lapu Setelah itu Nasi disimpan di atas sersah bambu tersebut Selama 5 hari Setelah 5 hari Lalu dimasukkan ke dalam tempat seperti ini Setelah itu Dari satu kepal Yang telah disimpan di sersah bambu itu Ditambahkan air sebanyak 1 liter Jadi kalau kita membuatnya sebanyak 4 kepal Berarti kita menambahkan air cucian beras sebanyak 4 liter Setelah itu Kita tutup rapat Dan kita juga Karena disini Adanya penimbunan gas Selama fermentasi Maka kita Menggunakan Sistem air penyekat Atau water Water Dan disini juga Kita kasih Dimasukkan ke dalam botol Yang berisi air Itu tujuannya Oksigen yang dari dalam Gas yang dari dalam bisa keluar Namun yang dari luar Tidak bisa masuk Jadi Kalau untuk ujung yang di dalam ember ini Tidak sampai menyentuh air Yang ada di dalam Air fermentasi yang ada di dalam Tapi kalau untuk yang di luar Disini Harus terendam Harus terendam air Karena untuk Mencegah Udara yang dari luar Masuk ke dalam Dan juga Ada juga yang Sistem dengan Kalau ini namanya An-aero Dan satu lagi Ada yang Aero Yaitu cukup Dibutup dengan kain Yang dari saya Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat menarik Terima kasih.